Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat Yang biasanya selalu ditemani oleh Bu Mariyati Namun mulai hari ini Saya akan sendiri Karena Bu Mariyati sudah pernah tugas Mulai tanggal 1 April Jadi mulai hari ini Terima kasih Bu Mariyati Yang selama ini mendamping Pak Roma Mendampingi saya, mendampingi anak-anak semuanya Untuk belajar bersama-sama kita Anak-anakku semuanya Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik Anak-anakku semuanya Hari ini kita masih diberikan kesehatan Masih diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa Mari kita jaga kesehatan kita itu Ini dengan cara apa? Selalu mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Anti-KM Satu, memakai masker Kemudian mensuci tangan Dengan air yang malir dan sabun Atau pakai hand sanitizer Dan yang ketiga adalah Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan tentunya Nah, anak-anak semuanya Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Maka kita harus senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Dengan selalu Mentaati semua perantahnya Dan menjauhi sekarang larangannya Anak-anak Salah satu bentuk ibadah kita adalah berdoa Yuk, belajar kita hari ini Kita awali bersama dengan berdoa Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa Mulai Selesai Anak-anak semuanya Hari ini akan kita lanjutkan belajar kita Pada tema yang ketujuh Tentang perkembangan teknologi Dan kali ini Kita sudah sampai pada sub-tema yang keempat Tentang perkembangan teknologi transportasi Nah, anak-anak Kali ini kita akan belajar Pada pembelajaran yang keempat Anak-anak Setiap kali kita belajar Tentu kita mempunyai tujuan belajar Yang hendak kita capai Yang pertama Menuliskan jenis-jenis alat transportasi dengan depan Yang kedua Menggunakan kata yang terkait Tentang perkembangan teknologi transportasi dengan teknologi Yang ketiga Menjelaskan tentang pentingnya menghargai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar Dan yang keempat Menuliskan kesimpulan tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar Nah, anak-anak semuanya Supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik Maka Anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat Karena dengan semangat Pasti bisa Apakah anak-anak pernah naik kereta api? Tentu ada yang pernah Ada yang belum ya Ada yang pernah naik perahu Ada yang pernah naik pesawat terbang Ada yang pernah naik mobil Wah, kalau ini banyak ya Sepeda motor Nah, anak-anak semuanya Nah, transportasi tadi Seperti yang saya jelaskan di awal Itu jenisnya ada tiga Ada transportasi darat Kemudian ada transportasi udara Dan ada transportasi di air Nah, anak-anak semuanya Hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi Untuk lebih jelasnya Yuk, kita baca teks berikut Alat transportasi Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi Kita membutuhkan alat transportasi untuk pepergian Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita Alat transportasi darat Digunakan hampir semua orang Alat transportasi darat Ada yang berjalan di jalan raya Dan di atas ril Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas ril Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh Alat transportasi air digunakan orang yang tinggal di dekat perairan Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara Alat transportasi terus berkembang Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain Sebagai hasil karya anak Indonesia Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara Nah, anak-anak semuanya saat ini jenis alat transportasi itu sangat banyak sekali Ada berbagai jenis sepeda, berbagai jenis mobil, kereta api juga bermacam-macam Pesawat terbang juga sangat beranelkaran jenisnya Bahkan perahu pun juga bermacam-macam Nah, anak-anak semuanya sekarang saya bertanya Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui Adakah jenis transportasi khas di tempat tinggalmu? Ada tidak? Yang hanya di daerahmu saja, di daerah lain tidak ada Nah, anak-anak semuanya Sekarang, yuk kita tuliskan tentang jenis-jenis transportasi Nah, kamu tuliskan di dalam tabel ini Ini satu contoh Ada sepeda Sepeda itu ada macam-macam Contoh, ada sepeda santai Ada sepeda gunung Ada sepeda onta ya Nah, di sini ada sepeda onta Sepeda yang besar itu Kemudian ada sepeda balap dan sebagainya Nah, sekarang jenis yang lain apa? Misalnya Apa ya? Mobil Apa jenis yang? Nah, mungkin ada sedan Ada pickup dan sebagainya Silahkan Kamu tuliskan ini sampai 5 macam Setelah kamu tuliskan, anak-anak Tentu anak-anak tahu semuanya Mengerti semuanya Lebih paham semuanya Karena sudah bisa membedakan Oh, sepeda motor jenisnya ini Oh, mobil jenisnya ada ini, ini, ini Ya, bermacam-macam Oh, misalnya lagi pesawat Atau Apa ya? Pesawat terbang Nah, juga jenisnya bermacam-macam Nah, silahkan kamu sebutkan di sini Tenang, anak-anak semuanya Sekarang Kita akan minta anak-anak Untuk mengamati teks Alat transportasi tadi Kamu cari Kata-kata Tentang alat transportasi Kemudian Kamu Beri tanda di situ Boleh menggunakan garis bawah Atau juga Boleh Di stabilo Boleh Nah Kalau sudah Kamu pindahkan kata-kata itu di kolom ini Di kolom sini Sudah, kamu pindahkan semuanya Setelah dipindahkan Kemudian kamu buat kalimat Dengan menggunakan kata yang ada di sebelahnya Nomor satu Misalnya Kata apa ya Perahu Misalnya Nah, di sini Kalimatnya juga harus berkait dengan Perahu Menggunakan kata Perahu Nah, ini kamu buat cukup lima saja Tidak usah banyak-banyak Nah, anak-anakku semuanya Kalau kita lihat Tentu Setiap orang itu Memiliki Apa ya Kesukaan Ya Kesukaan terhadap Alat transportasi pun berbeda-beda Ya enggak Nah Pasti itu berbeda-beda Ada orang yang suka dengan Satu jenis alat transportasi A misalnya Atau mobil misalnya Tapi Ada yang tidak suka naik mobil Ada masalahnya Mungkin Ketika naik mobil Menjadi mabuk Dan sebagainya Maka dia enggak bisa Naik mobil Dan akhirnya Ada Yang tidak Suka Dengan alat transportasi Mobil Pertanyaannya Pak Rahman Apakah kamu bisa memaksa Apa yang kamu sukai Harus disukai oleh orang lain Pak Rahman Tidak suka Naik kereta Misalnya Apakah kamu bisa memaksa saya Untuk naik kereta Untuk menyukai naik kereta Nah Pertanyaannya Pak Rahman Apa yang terjadi Jika Kamu memaksa Kemudian Apa yang terjadi Jika Kamu Tidak Memaksa Nah Anak-anakku semuanya Dari dua pertanyaan ini Coba Kamu bermain peran Dengan Orang lain Bisa dengan Adik Bisa dengan Kakak Bisa dengan ayah Bisa dengan ibu Karena kita selain di rumah Kalau di sekolah Mungkin ya dengan teman Satu bangku Biasanya Pak Rahman Karena ini Kita tidak Bisa sekolah Maka dengan Keluarga Temu yang ada Di rumah Nah Bermain pernanya Pak Yang pertama Peragakan Cara Memaksakan Pendapat Pada Orang lain tadi Nah Kemudian Cara Menjawabnya Jadi Misalnya saya Memaksakan Kesukaan saya Naik Mobil Kepada Si A Yang tidak suka Naik mobil Kemudian Si A menjawabnya Seperti apa Cara menjawabnya Yang kedua Peragakan Cara menerima pendapat Dan cara Menjawabnya Nah Anak-anak semuanya Setelah kita bermain peran Tulis Kesimpulanmu Disini Tentang Pentingnya Menghargai Perbedaan Perbedaan Anak usmanya Saya yakin Anak-anak Sering Menjumpai Perbedaan Pendapat Sering Menjumpai Perbedaan Kesukaan Nah Anak-anak semuanya Walaupun Kita berbeda Kita tidak Boleh Memaksakan Apa yang Kita inginkan Kepada Orang lain Kita harus Menghargai Keinginan Orang lain Kita harus Menghargai Kesukaan Orang Lain Supaya apa Supaya Tercipta Persatuan Sehingga Negeri kita Akan menjadi Negeri yang Aman Bersatu Ya Sesuai Dengan Sembu yang Kita B Nikah Tunggal Nikah Nah Anak-anak Usmanya Saya kira Belajar kita Hari ini Sampai disini Dulu Yuk Sekarang Kita lihat Apa tugas Yang harus Kamu kerjakan Dan harus Kamu kirim Ke kelas Luh hari ini Ya Ternyata Tugas hari ini Adalah Ayo Mencoba Alaman 190 Tiga Tulis Dengan tegak Bersambung Kemudian Dipoto Kirim Ke Classroom Tapi ingat Anak-anak Kalau Selesai Memfoto Mengelangkamparnya Kamu Lihat Kembali Jelas Apa Tidak Usahakan Tulisanmu Di foto Itu Jelas Dan Terbaca Ya Supaya Paraman Nanti Lebih Mudah Mengkoreksinya Nah Anak-anak Semuanya Sebagai Akhir Dari Pertemuan Hari ini Yuk Kita refleksikan Apa yang Sudah kita Pelajari Hari ini Yang pertama Anak-anak Tadi Anak-anak Sudah Mempelajari Tentang Jenis-jenis Transportasi Ya Jadi ada Transportasi Darat Ada Transportasi Air Ada Transportasi Udara Kemudian Transportasi Darat Macem-macem Ada Sepeda Ada Mobil Ada Permacam-macem Di Air Juga Permacam-macem Ya Ada Perahu Ada Masem-macem Kemudian Di Transportasi Udara Ada Pesawat Terbang Ada Macem-macem Ya Nah Anak-anak Dan jenis-jenisnya Juga Macem-macem Sepeda Alat Sepeda Juga Permacam-macem Tadi Sudah Jelaskan Semuanya Kemudian Yang berikutnya Adalah Pentingnya Menghargai Keberagangan Karakteristik Individu Di Lingkungan Sepertar Anak-anak Semuanya Bagaimana Perasaanmu Mengikuti Pelajaran Hari ini Apakah Menemukan Kesulitan Apa Yang Masih Belum Kamu Pahami Apa Yang Paling Kamu Sukai Dalam Kegiatan Hari ini Anak-anak Semuanya Apabila Ada Kesulitan Ada Yang Belum Paham Anak-anak Bisa WF Ke Parahmat Atau Bertanya Kepada Bapak Ibu Kurumu Masing-masing Atau Anak-anak Bisa Menuliskan Di Kolom Komentar Channel Youtube Ini Insya Allah Nanti Parahmat Akan Membacanya Kemudian Akan Menjawab Tentu Dengan Video Yang Baru Anak-anak Semuanya Sebagai Menutup Yuk Kita Akhiri Belajar Hari Dengan Berdoa Tentu Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Berdoa Mulai Selesai Anak-anak Semuanya Parahmat Jangan lupa Mengucapkan Terima kasih Kepada Anak-anak Semuanya Dan Minta maaf Apabila Ada tutup Kata Yang kurang Berkenan Di hati Anak-anak Semuanya Selanjutnya Anak-anak Sebelum Berpisah Jangan lupa Tombol Sub Red Yang masih Merah Seperti ini Silahkan Dipencet Tombol Sub Red Biar Menjadi Putih Kemudian Like Dengan semua Yang keatas Dan yang terakhir Share Ke Semua Grup Sosial Medium Sekian dari Parahmat Sampai bertemu Pada Pembelajaran Yang berikutnya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran